Ada pertanyaan via Facebook Kita coba bacakan dari Putra Amos Di Pasuruan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pak dokter saya izin bertanya Saya batuk tak kunjung reda Sudah diperiksa ke dokter Kata dokter penyakit jantung Mohon jawabannya pak dokter Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi dalam mengobati suatu penyakit itu Yang penting bukan obat Tetapi sebabnya apa Yang paling sering Kalau batuk gak sembuh itu Alergi Jadi angin, debu, polusi, asap Cuaca termasuk aktivitasnya Di mana, tempat bekerjanya di mana Itu bisa menjadi penyebab Alergi Dan Kalau saran kami tetap ke dokter Ke dokter untuk Supaya tadi Kalaupun memang tadi dokter mengatakan ini dari jantung Ya coba Pasti dokter kan Merekomendasikan Ketemu dokter jantung di mana Gitu kan Ya Kalau memang ada waktu dan ada kesempatannya Lakukan lebih baik Jadi Jadi tetap bawa Ikhtiar untuk mencari kesembuhan Ya Insya Allah itu Apa Ya Ya Kewajiban kita Begitu ya Tetapi kalau misalkan Belum ada waktu untuk Kedokter jantungnya Ya Hendaknya Evaluasi Barangkali ya Selama ini aktivitasnya terlalu berat Barangkali Karena jantung ya Sebetulnya gini Kalau Jantung itu Dia bisa kita peringan kerjanya Dengan apa Dengan Apa Aktivitas fisik Jangan yang berat Lakukan yang ringan-ringan saja Dan jangan berpikir yang berat Jadi kalau Kalau Tidak hanya aktivitas berat Yang mengakibatkan jantung Bekerja berat ya Tetapi Aktivitas pikiran pun Misalkan Cemas Memikirkan sesuatu Tanggung jawab yang banyak Kerja yang seharian Nah itu juga dapat Dapat mengakibatkan Kerja jantung lebih lelah Seperti itu Ya Saran kami Coba tadi Sebab Batuk-batuknya apa Coba diamati Oh saya kalau kena debu batuk Oh jadi jangan kena debu Kalau saya kena dingin batuk Jangan kena dingin Seperti itu Kalau misalkan dari jantung Ya coba tadi Peringan kerja jantungnya Tapi kalau ada waktu Dan ada kesempatan Tadi ikuti saran dokter Yang merekomendasikan Itu lebih baik Semoga sehat-sehat ya Putra Amos Dipasuruan Ya terima kasih dokter Atas ilmu yang disampaikan Dan kita sudah di Asa penjungan acara Terima kasih sekali lagi Atas ilmu yang disampaikan Semoga Bermanfaat untuk kita semua Dan kita bisa memahami Dengan baik dan benar ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton